Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Hakim Electronics Bagi teman-teman yang baru datang di channel ini Silahkan tekan tombol subscribe nya terlebih dahulu Kemudian jika teman-teman nanti setelah menonton video ini Teman-teman suka Jangan lupa tinggalkan jempol anda Terima kasih Oke teman-teman pada video kali ini saya akan melanjutkan video yang kemarin ya Tentang home tether LG Dengan seri LHD 636 Kalau kemarin itu kita memperbaiki power supply nya Silahkan tonton link nya itu ada di deskripsi ya Cara memperbaikinya Dan untuk saat ini saya hanya ingin menjelaskan sedikit saja Tentang kerusakan yang dialami LG home tether ini Jadi biasa ya kerusakan pada home tether itu adalah the protection ya Pada tampilan disini Ketika teman-teman on kan Dia itu tidak mau masuk ke home atau ke menu utama Jadi dia protect ya Nah jadi tulisannya itu the protection Karena ini kondisinya sudah normal Jadi tidak ada lagi the protection ya teman-teman ya Dan cara menganalisanya itu sangat-sangatlah mudah teman-teman ya Oke caranya seperti apa ya Silahkan simak videonya Nah kebetulan disini teman-teman Ini sudah selesai ya Dan ini datang lagi nih Ini sebuah home tether juga Merknya Samsung Dan keluhan sama ya kemarin Dengan ini Jadi kerusakannya yaitu di bagian power supply nya Sepertinya Katanya itu ketika dicolokkan ke listrik itu MCB nya ngetrip Seperti itu ya teman-teman ya Oke langkah pertama Ini sangat-sangat simpel teman-teman Langkah pertama Yaitu teman-teman ketika Menemukan hal seperti ini Atau penyakit seperti ini Namun di bagian power supply nya itu Tidak kelihatan ada yang terbakar Atau tidak ada menunjukkan MCB nya ngetrip Teman-teman cek tegangan pada output nya Teman-teman cek pada output bagian power supply disini Itu tegangan normal harus terukur 24V Jika punya teman-teman tidak terukur sekian Maka bisa dipastikan power supply nya yang bermasalah Ataupun lebih dari tegangan tersebut Bisa power supply nya yang bermasalah Kemudian jika tegangan 24V sudah ada Namun masih deprotection Teman-teman lihat disini ada IC power amplifier ya disini Nah Tapi punya teman-teman Atau punya kita mengalami Kerusakan yang parah Misalkan terbakar atau Jelas itu mati Pecah ya Itu bisa diganti Itu sudah positif ganti semua Namun ketika Dilihat itu tidak ada Gosong atau tidak ada terbakar Tidak ada yang pecah Nah disitu teman-teman Cara Mengetahuinya bahwa IC tersebut Mati atau rusak ya Teman-teman cek pada output speaker nya Jadi pada output speaker disitu Harus terukur Separuh dari power supply yang masuk dari sini Dari sini 24V Output ke speaker itu adalah 12V Semua output nya harus keluar 12V Sekian Kalau dari salah satu Tidak ada yang keluar Itu yang akan mengalami The protection Misalkan satu dari sini tidak keluar Disini kan ada 3 IC ya Satu Dua Tiga Jadi ketiga IC ini Kalau salah satunya tidak keluar output nya Itu maka akan mengalami The protection Nah itulah yang harus teman-teman ganti Kalau misalkan ketiga-tiganya tidak keluar Harus ganti ketiga-tiganya teman-teman Itu harus keluar Jadi teman-teman cek aja Kalau tidak keluar Nah itu dia permasalahannya Oke Simple kan teman-teman ya Jadi yang mengalami The protection itu adalah itu Kerusakan pada power Amplifier nya IC nya itu Bentuknya ya Bentuknya seperti ini Kalau untuk tipenya itu TAS sekian Ya IC nya seperti ini bentuknya Itu biasanya rata-rata menggunakan Tiga IC ya Karena Five in Lima in satu Jadi yang satu untuk subwoofer Dan yang keempatnya Yang kelimanya untuk Satelit nya Oke teman-teman Mungkin Penjelasan yang sedikit ini Bisa membantu teman-teman Untuk mencari atau Menganalisa kerusakan Pada home theater LG Yang mengalami The protection Ataupun S protection Salam dari saya Hakim Eltonik Sampai jumpa lagi Di lain kesempatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa lagi